Atau malah tumbuhnya di langit-langit Maaf ya kadang-kadang gitu Atau yang tidak tumbuh-tumbuh Jumlahnya berkurang Nah itu berarti memang tidak bisa lepas Harus ada kontrol rutin Ke dokter gigi Jadi memang pada saat-saat seperti itu Yang bisa dilakukan adalah konsultasi Dan untuk Melakukan pengecekan Sebenarnya apa yang sedang terjadi Misalnya ternyata sudah ada lubang ya Segera dilakukan penembelan Jangan sampai nunggu sampai lubang besar Sampai infeksi, sampai bengkak-bengkak Atau mungkin kudah kadung Berdesakan parah Sampai gusik-gusiknya Terus sekarang giginya jadi banyak Karena tidak bisa dibersihkan Karena sulit kalau susunan giginya Susah sekali untuk dibersihkan Sampai gusik-gusiknya berdarah-darah Jadi yang repot Begitu, jadi memang Kalau itu sudah ada kesadaran Jadi sering cek ke dokter gigi Harapannya belum sampai parah itu sudah bisa dibantu Memang asuransi sekarang untuk perawatan gigi Kecuali yang perawatan kawat gigi Masih belum banyak yang Men-cover ya Tapi yang lainnya sudah banyak Jadi bisa memanfaatkan itu Jadi memang Tidak menjadi hambatan Untuk menunda Dan yang harus diingat bahwa Vokal infeksi Atau ada gigi yang tinggal sisa akar Gigi lupang itu sebenarnya Seringkali dianggap bukan masalah Padahal itu sebenarnya masalah besar Karena dia membiarkan gigi yang busuk Di dalam mulut Jadi nanti dia bisa infeksi Kalau lokal hanya di giginya Jadi bengkak Tapi kalau dia ikut Aliran darah Kemudian Ngendon di lambung Kemudian Ngendon ikuti aliran darah Terus ke jantung Dan sebagainya Sangat bahaya Makanya untuk anak-anak kecil Dengan kelainan jantung Kemudian kelainan-kelainan Penyakit yang mengkhawatirkan Kelainan darah Mungkin juga Kanker darah dan sebagainya Itu sangat Harus diperhatikan kesehatan giginya Jadi sekali lagi Tidak sederhana itu ya dok ya Jadi pasangan yang bagus Kalau dokter gigi di rumah sakit ibu Dan anak-anak dari mas Bisa mencegah penyakit-penyakit yang lebih bahaya Dari gigi itu sering kita Tidak sadar Karena menyepelekan Menggampangkan gitu ya dok ya Tidak sadar Bahwa ternyata dari gigi itu Bisa muncul Karena terbawa ke dalam perut Aliran darah Dan secara nyata Misalnya kelainan susunan gigi yang Sampai merimbas Asimetri wajah Kadang-kadang sampai Oh iya sampai menceng gitu Sampai Senyumnya sudah beda Garis tengahnya Garis midline-nya itu Antara bibir dan gigi Sudah iya Sampai pertumbuhan rahanya Jadi ikut miring Itu kan Sering tidak disadarin Bahwa ternyata itu Sudah kita bisa lihat Dari mulai sejak remaja Jadi kalau ada Kelainan displacement Mandi pula Atau dan Rangan posisinya Karena dia ternyata Kesusunan giginya Yang saking tidak rapinya Atau ada Beberapa giginya saja Yang posisinya tidak bagus Tapi ternyata Membuat kontak prematur Atau Pada saat dia nutup Itu dia Natap duluan Bahasa jauhnya Sehingga dia harus mencari Posisi dia nyaman Sehingga karena dia Terbiasa begitu Setiap hari Dia tidak sadar Kalau ternyata Sudah berefet pada wajahnya Nah nanti pada saat Usia-usia begitu Kadang-kadang Masih diapelkan juga Nanti Terus kemudian pada saat Mereka mau tes Terutama ini Yang mau ikut Angkatan darat Apapun Mugari baru Nanti Aduh Bingung Dia tidak bisa Mendadak ya dok ya Buru-buru banget Memintanya instan Ditata Itu yang seringkali Kita alami Jadi kalau otodontis Diada-ada datanya Dia mingginya Ini bisa tidak ditata Dalam waktu 6 bulan Selesai lah Padahal kan kita Butuh waktu lama Jadi makanya Kalau ada kelainan Susunan gigi Harus sejak awal Palingkan dia Sejak SD SMP Itu sudah prepare Sehingga pada saat Dia mau menjalani tes Untuk masuk ke Yang membutuhkan Fisik yang bagus Yang membutuhkan Performa giginya Bagus Sudah tidak Keburu-buru Karena hasil perawatan Yang keburu-buru Sama dengan yang Perawatan yang Sesuai dengan Waktunya yang bagus Ya hasilnya beda lah Kasian juga Nanti kayak Dipaksa gitu kan Giginya harus berubah Nanti kalau kepaksa Nanti termasuk Ngeris 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 Gampang balik Sudah dikawat gigi Tapi kok cepat balik lagi Karena ternyata Pemaksaan Iya Pemaksaan Terus Kalau matinya selesai Sudah harus dilepas Karena harus ikut tes Misalnya besoknya Terus kemudian Tidak pakai alat penahannya Jadi ada Sudah selesai Pakai alat kawat gigi Harus ada penahannya Masa saling kali itu Juga enggak di Iya Baik dong Jadi Memang Ini ya Kesadaran dari awal Itu yang penting Apapun masalahnya Alhamdulillah sih Kalau baik-baik aja Tapi Sesederhana gigi Lubang dan sebagainya Pastilah ada kejadian Nah untuk ini Kita masuk ke Kawat gigi Tadi kita sudah membahas Bahwa enggak bisa Mendadak Enggak bisa Dalam waktu singkat Peres Apalagi untuk kepentingan Kepentingan tadi itu Itu sebaiknya Mulai usia berapa ya dok ya Mulai ditata Ini udah ketahuan Kayaknya ini maju mundur Atau enggak jelas Bentuknya Sebenarnya dari usia 7 tahun Itu sebelum 7 tahun Sudah kelihatan Tanda-tandanya itu Dia tumbuhnya di belakang Atau terlambat Kemudian ada Apa namanya Bentuk rahangnya Kelihatan maju enggak Terus sudah ada gigitan terbalik Enggak gitu ya Nah nanti pada saat gigi Proses pergantian itu Sekitar rumus 9 tahunan Itu makin akan kelihatan Kalau kelainan sesunan gigi itu Nah sudah saat itu Sudah sebenarnya sudah bisa Jadi jangan nunggu sampai Kemudian ditunggu Semua gigi permanenya tumbuh Nanti tambah kacau Jadi kita bisa Lakukan perawatan itu Sejak awal Jadi Perawatan otodontik itu Bisa pakai Piranti yang lepasan Dan juga yang fix Kalau fix Appline itu Seperti yang bracket Atau behel gigi Kemudian yang Lepasan bisa Impisalen Bisa juga pakai Removable yang biasa Bisa Meoprancis Atau Ada alat-alat khusus Yang kita memang Bisa persiapkan Kita harus lihat Kondisi Indikasinya Jadi gitu Ini kapan kita pakai Alat lepasan Kapan kita memodifikasinya Kadang-kadang kita mulai Dulu dengan Bracket cekat Kemudian Dimodifikasi dengan Alat lepasannya Itu memang harus Dr. Kiki Spesialis Jadi untuk penentukan Jadi tidak bisa Semaunya sendiri ya Jadi bukan Atas kemauan Saya mau pakai ini Untuk fashion aja Yang warna-warni Lagi musim Atau yang mungkin Kelihatan bening semua Tidak selalu Bisa dipasarkan Untuk misalnya Oh ini karena Kasusnya lebih sulit Membutuhkan banyak Tarikan Sehingga harus Sebagian Bracket yang Metal Bukan yang Ceramik Kita harus Juga lihat Kondisinya Jadi Banyak metode Tergantung Permasalahannya Apa Dan orang tua Mesti bisa memahami Tidak bisa memaksakan Ini anak saya Pengen yang ini Gak bisa juga ya Baik kita bersama Ponepon ya dok ya Halo Selamat malam Halo Assalamualaikum Waalaikumsalam Dengan Bapak siapa ini Dengan Bapak Edwin Bapak Edwin ada pertanyaannya Ini mau menanyakan Tentang anak saya Yang Pernah Operasi Tentang gigi belakang Ini di luar tema Tidak apa-apa ya Tidak apa-apa ya Masih seputar gigi ya pak ya Iya Baik Itu yang gigi Paling belakang Itu pernah Operasi Yang sebelah kiri Untuk Tumbuh lagi Yang sebelah kanannya Itu butuh Berapa lama ya dok Usia berapa pak Putra atau putri 25 25 tahun Dua 25 tahun Oh 25 tahun Waktu operasi itu Umur berapa 20 20 kalau gak salah Oh 5 tahun Sudah berapa hari 5 tahun yang lalu Berarti ini pak Operasinya ya Iya Oke Apakah memungkinkan Tumbuh lagi begitu Pertanyaannya Maksudnya Pertanyaannya gimana pak Bisa diperjelas lagi pak Pertanyaannya Ya itu aja Apa Untuk berapa lama Waktu Untuk tumbuh gigi yang lain Yang tadi yang dioperasi Adalah gigi belakang ya Ya belakang Apa namanya dok Kalau gigi belakang Gigi impaksi ya Itu katanya masih bisa tumbuh lagi Begitu Itu biasanya gigi terakhir Kecuali memang impaksinya Ternyata di gigi depannya Oh iya Ada lagi yang mau ditanyakan pak Atau langsung menunggu jawaban Dari dokter Baik sudah ditutup Baik terima kasih Gimana dok Ini kayaknya sudah Usia ini ya 25 ya 25 berarti operasinya 5 tahun yang lalu Setelah operasi Apakah ada kemungkinan Untuk giginya tumbuh lagi Mungkin Kalau gigi yang senama Kecuali ada kelainan Super nemeri Atau kelainan Kelainan jumlah ya Mungkin masih bisa Tapi kalau Dari foto rongsen Kan dokternya Pasti pakai foto rongsen Misalnya Jadi untuk Oh ini Indikasi untuk dioperasi Karena posisinya Dia miring Jadi setelah dioperasi Dan memang Hasilnya Pada saat operasi Sudah ditunjukkan Pasiennya pasti ditunjukkan Ini kena semua Setelah kayak Habis melahirkan ini Sudah lahir Dengan sempurna Semuanya Jadi gak ada yang ketinggalan Ya sudah Insya Oh sudah tidak akan Tumbuh lagi Cuman apakah Kalau itu berkaitan Dengan susunan gigi Yang berdesakan Kadang-kadang Gigi yang tumbuh Miring itu Sangat mengganggu Kemudian Berharap Ada orang tua Yang menganggap Bahwa dengan selesai Dia caput giginya Yang miring itu Terus gigi depannya Bisa rapi Dengan sendirinya Kan gak bisa Jadi itu yang Mungkin dimaksudkan Jadi Dengan si caput gigi Yang miring tadi Kemudian bagaimana Dengan susunan gigi Yang depan-depannya Itu juga tetap Kalau sudah berdesak Ya tetap baru ditata Walaupun memang Pada saat Untuk merapikan Sangat membutuhkan gigi Yang lapang tadi Yang tidur tadi Diambil Misalnya di operasi Sehingga nanti Memudahkan untuk Tahapan perawatan Dan membuat Kestabilan hasil perawatan Setelah selesai Lebih baik Gampang relapse Begitu ya Jadi memang mungkin Ada solusi yang lain Tadi buat Pak Edwin Untuk putrinya tadi Apakah Solusi terbaiknya Seperti apa Penataan ulang Atau pemasangan gigi Implan mungkin dok Kalau gigi lapan Kalau biasanya sih Carang dilakukan Pembuatan gigi palsu Karena dia Seringkali Tidak banyak Diperlukan Karena kalau gigi Depannya masih bagus Masih banyak Gitu Tidak diganti Biasanya Karena juga Penawatnya juga sulit Implan pun Di belakang itu Takutnya juga Gampang ketelan Maksudnya Waduh-waduh Aplikasinya Lepas gitu ya Nah yang biasanya Untuk prioritas Ke gigi-gigi yang depan Dan fungsi kunyanya Yang paling tinggi Gigi geram Yang fungsinya Yang paling tinggi M1 Molar 1 Atau molar 2 Itu masih Dimungkinkan Ya digantikan Atau permolar Ya Tapi kalau sudah M3 Atau gigi yang terakhir Yang suka Impansi Jarang sekali Oh begitu Mungkin ada Mudah-mudahan ada Solusi yang lain Dan tidak menjadi kendala Ya Pak ya Meski tadi sudah Melakukan operasi Dan barangkali Sudah kemungkinan Untuk tumbuh lagi Juga Tidak ada Ada hal lain Ada hal lain yang bisa dilakukan Untuk tetap membuat Hidup Gigi Tampak lebih bagus Ya Bu Baik Kita lanjutkan kembali Tadi kita sudah Ngobrol-ngobrol Tentang persiapan Kawat gigi Dan sebagian Untuk usia remaja Itu biasanya Biasanya berapa lama Ada yang sampai Berapa tahun ini Kok tidak lepas-lepas Gitu ya Ini sebenarnya Buah dekorasi Supaya cantik Atau Saya melihat Saya melihatnya Lelah gitu Mulai ini Apa jarang kontrol Atau bagaimana Atau males kembali Ke dokter giginya Akumulasinya Karena kan harusnya Ada periode tertentu Yang sudah Kembali Di posisi yang diinginkan Kemudian bisa lepas Begitu ini Saya pernah nemukan Teman kok sampai Bertahun-tahun Begitu dok Jadi satu sisi Ada Ada memang kasus Gimana setelah Dia rapi Sebenarnya dia cepat Selesai Tapi begitu dia rapi Dok saya mau pakai ini Dulu ya Saya gak mau dilepas Saya masih pengen Ini untuk Oh boleh ya Kita kasih span matus Kita 6 bulan Tapi kadang-kadang Memang Begitu perawatan Awalnya itu Sangking berdesakan Kemudian dia Perubah sudah bagus Terus ada Kebiasaan Biasanya kalau Dagingnya terasa rapi Terus menjadi Tiba-tiba malas kontrol Oh iya Itu tuh kejadian Itu juga sering Manusia Sehingga Kadang-kadang kok lama sekali Kamu gak kontrol Sudah 6 bulan Harusnya kan Paling gak kontrol Itu 2 minggu sekali 3 minggu sekali Atau sebulan Pada peraket-peraketan tentu Kadang-kadang 2 bulan Masih boleh Cuman Tiba-tiba gak munculnya 6 bulan Atau setahunya baru muncul Jadi kadang-kadang itu ya Indikasi Itu indikasi untuk Kegagalan perawatan Juga bisa terjadi disitu Jadi memang Pergerakan over Jadi pergerakan giginya Dengan Kawat yang ada Over Sebenarnya Dengan karet-karet Yang kita kasih Elastik yang kita kasih Power chain Power O Yang warna-warni itu Itu sebenarnya Dia kedaluasannya Kalau sudah Sebulan maksimal Sudah rusak Memperl Bahasanya harusnya nganti Makanya jangan dianjurkan Dia 2 minggu sekali Kontrolnya Yang bracket Yang ngasih Pakai karet Ada bracket yang memang Gak pakai karet Itu bisa lebih longgar Cuman gandang-gandang Sangking enaknya Mungkin Sudah merasa nyaman Lebih cantik Lebih tede Dengan kawatnya Cuman dia pemakai bracket Itu dia bersihan Maksudnya Konsen banget Terhadap kebersihan Rongga mulut Saya yakin Tidak berefek Tapi kalau yang Kemudian Malah sikat gigi Terus kemudian Aduh Malah jadinya Habis Belum selesai Dirawat kawat giginya Dia sudah lubang Artinya Bukan karena Kawat giginya Menyebabkan dia lubang Artinya Kalau dia Oral hijinya Aja juga Jelek Tidak pakai kawat gigi Pun dia juga lubang Akan tidak berawat Jadi Artinya Memang harus Memang Lebih memperhatikan Kebersihannya Dan kontrol rutin Kita bahas lagi Nanti ya dok ya Bagaimana untuk Bisa merawat Bagi bunda-bunda Mungkin juga Anak-anak yang Menggunakan Perawatan kawat gigi Baik Ayah bunda Saya keluarga tercinta Jangan kemana-mana Kami akan segera kembali Setelah Anda ikuti Yang berikut ini Eh Pak Budi Masuk Beneran lewat Malam Pak RT Eh Tuk Si PT Iya Malam Pak RT Padahal mau nonton TV Di rumah kenapa? Beda Pak RT Disini gambarnya bagus Sore jernih Makanya Pakai TV digital Betul Bersiaplah menyongsong Era TV digital Dari sekarang Dipersembahkan oleh Kominfo Dan TVRI Candra Saya pulang ke rumah Tidak ada tempat lagi Kami tanam untuk mata air Bukan air mata Ayah bunda Setelah keluarga tercinta Anda masih ikuti Perbincangan kami Dengan dokter Gigi Lila Spesialis merapikan gigi Dan tema kita Malam hari ini Masih tentang Apa itu perawatan ortodontik Dan indikasi perawatan gigi Pada ibu dan juga anak Terima kasih Untuk Anda yang sudah Ikut berinteraksi Di acara ini Kami masih punya Satu sesi terakhir ini Untuk bisa berdiskusi Dengan dokter Gigi Lila Dan juga Kalau Anda ingin Ikut berinteraksi Kami nantikan Di 031 5678 58216 Baik dokter Gigi Lila Tadi senang sekali Banyak materi Yang kita dapatkan ya Bahwa persiapan Membuat gigi bagus Itu tidak semudah itu Artinya Butuh waktu yang panjang Butuh kesabaran Dan juga kebersihan Dari si pemilik gigi sendiri Tadi ya mungkin orang tua Yang harus menularkan kepada anak Dan berikutnya Anak sudah harus punya Kesadaran sendiri Ini berdampak ya dok ya Misalnya gigi sudah dirapikan Sudah habis biaya banyak Untuk perawatan kawat Dan sebagainya Tapi anaknya tidak bersihan Masalah juga ya dok ya Soalnya kan ada gigi Yang ditumpuk dengan Alat itu ya dok ya Itu bisa lubang ya Di situ sebenarnya dok ya Sisa-sisa makanan Kalau tertumpuk di situ Jadi gimana dok Sebaiknya Apakah orang-orang Dengan perawatan gigi itu Mesti lebih sering Mesti lebih sering gosok gigi Atau menghindari Makanan-makanan tertentu dok Jadi kalau di kami Memang sejak awal Perawatan kawat gigi Kita sudah jelaskan di awal Kita sediakan paket Sikat gigi khusus Kita sudah ajarin Kemudian kita juga Sampaikan bahwa ternyata Kalau sikat gigi Tidak boleh keburu-buru Terus harus lebih sering Bagaimana pakai sikat giginya Kan ada sikat gigi khusus Kalau pakai kawat gigi Termasuk sikat interdental Terus sikat yang ada Untuk ada bracketnya Sama untuk sikat gigi Yang dimana Tidak dilekat di bracket Nah itu kemudian Bagaimana caranya Dia membersihkan Pada saat kemudian kontrol Kita sering juga Melakukan perawatan scaling Jadi membersihkan Di sekitar Apa Breketnya itu Kadang-kadang Penderita tertentu Itu sering Akumulasi Atau terbentuknya Karena gigi lebih cepat Dibanding yang lain Sehingga memang Kalau dia kontrol Asalkan penderita itu Kontrol rutin Tiba-tiba Misalnya ada lubang Apa Cepat sekali Kita bisa pantau Dan bisa kita lakukan Pencegahan Memang yang repot Kalau memang Ternyata memang Kemalasan itu Yang kemudian Sikat gigi aja Udah males Terus giginya Belum rapi-rapi Orang tuanya Aduh sudah Jadi memang Perawatan orte itu Spesial Artinya Harus ada kerjasama Dokter Pasien Dan orang tua Jadi kalau mungkin Karena orte itu Tidak sebentar Jadi tidak hanya Hari ini selesai Seminggu lagi Sudah selesai Terus kontrol Cuma dua tiga kali selesai Tidak bisa seperti itu Jadi memang Perawatan kawat gigi Ini Hubungannya Bisa sampai Ketumunya minimal Dua tahun Setahun Jadi kadang-kadang Sampai seperti saudara Jadi karena memang Ya harus kontrol rutin Ya kemudian kita juga Lihat perkembangannya Rutin Begitu ya Jadi memang Kami ini bersyukur Karena di rumah sakit Ibu dan anak Kenasari Mer Spesialisasi Giginya lengkap Jadi misalnya Dalam tengah-tengah Perawatan kawat gigi Ada gigi lubang Sudah kita konsol Kayak Ini Konservasi Kemudian kalau ada Karang giginya yang bandel Dan sebagainya Ke spesialis periode Tapi tiba-tiba Butuh Patunya cabut Dan operasi gigi Ada spesialis bedah mulut Jadi lengkap ya dok ya Jadi ya Bisa terpadu Seperti itu Sehingga bisa Menjadikan Lebih Solusinya Jadi Bersinambung Masalkan memang Membutuhkan kerjasama yang baik Jadi orang tua Pasien Dan Jangan bosen-bosen Jangan bosen-bosen Jangan bosen Jangan bosen-bosen Jangan bosen-bosen Paham Ada-ada juga yang Tidak terlalu paham Aduh dokter gigi itu Mesti bolak-balik deh Mungkin ada yang Merasa seperti itu Gini aja Mesti kontrol Padahal itu ada Maksud dan tujuannya Karena Harus dicek ya dokter ya Karena setiap Sisi perubahan itu Harus diketahui Dan mungkin ada Tadi itu Kuman-kuman Atau kotor Atau apa tadi Penumpukan Apa tadi Plak itu Terus kemudian karang gigi Karang gigi Di bahasa kita Namanya kalkulus Kalkulus Jadi lucu ya Jadi kalau Kalau profesor Jadi begitu Memang Pasien-pasien Atau mitra-mitra Yang kita Untuk perawatan Kawat gigi itu Memang Tidak boleh bosan Jadi memang Ketemu dokternya Sering Kecuali rumah sakit Yang sering Jadi harus Lebih lama dari kehamilan Ya doknya Kalau hamil Sembilan bulan Selesai Yang kemudian Yang kemudian